Periswa mencekam dialami oleh ibu dan anak di Garut, Jawa Berat yang rumahnya dibobol oleh tiga pria pada Rabu 23 Maret dini hari. Dalam periswa ini, keduanya babak belur karena diserang oleh ketiga pelaku. Periswa ini berhenti setelah korban punya kesempatan untuk kabur dan melaporkannya ke polsek setempat. Detik-detik mencekam yang dialami oleh Rifda Abidah berusia 19 tahun dan ibunya, Solihati Nurzana, 41 tahun, sempat direkam dan di-upload di media sosial. Dalam video yang direkam oleh korban, terdengar bunyi kaca dipecahkan berulang kali. Dikutip dari tribun Jabar.id, Solihati mengungkapkan dirinya mengenal pelaku. Pasalnya, dirinya pernah bersama-sama menjalankan suatu bisnis. Namun, bisnis tersebut gagal dan terdapat utang yang harus dibayarkan kepada pelaku. Solihati berujar dirinya tidak kabur dan masih dalam proses mencicil. Sebelum periswa terjadi, pelaku sempat menanyakan keberadaan Solihati. Akan tetapi, kali itu hanya ada Rifda yang sendirian di rumah. Kemudian, pada dini hari, pelaku kembali datang dengan cara membobol pintu dapur. Solihati sempat bersembunyi di lemari karena ketakutan. Ia kemudian memberanikan diri keluar setelah pelaku berusaha masuk ke kamar Rifda. Nahas keduanya malah langsung diserang oleh pelaku yang berjumlah tiga orang. Rifda sempat berusaha melindungi ibunya dengan cara menendang pelaku. Namun, hal ini membuat mereka tambah disiksa oleh para pelaku. Solihati kemudian berupaya melakukan negosiasi dengan pelaku serta menyuruh sang anak memanggil saudaranya dengan alasan mengambil uang yang diinginkan oleh mereka. Ternyata, Rifda memanfaatkan kesempatan itu untuk berangkat ke Posek Samara. Polisi berpakaian preman pun segera datang ke rumah korban untuk meringkus pelaku. Malam itu? Melaporkan ke Posek, berangkat langsung. Di antar. Di antar, santri. Di antar saat itu, nyampe Posek, dari polisi langsung ke sini. Oh langsung. Gimana tuh? Bet, waktu ngelaporkan ke Posek gimana tuh? Nangis di Posek tuh. Terus, nyampe Posek juga langsung bengong. Apa? Nungguin di Posek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!